Halo teman-teman, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta Kali ini gue mau mengajak kalian kita tour ke mobil yang terlihat yang biasa aja Tapi ternyata ini langka banget Mobil apa ini? Ini adalah VX81 Limited Tahun 95 Nah lo tadi pasti bingung kan? Kok bang VX81 bukan 80? Iya men, ini VX81 Karena HDJ81 Jadi kalau di bawah situ, di dekat ban kanan depan Itu bisa kelihatan nomor rangkanya HDJ81 Ntar di sini juga kelihatan HDJ81 Terus apa yang membedakan? Karena ini JDM aja men Jadi kalau kita lihat nih Bedanya sama yang 80 pertama dari grill itu udah pasti beda men Grillnya beda Terus ada alis bodinya warna krum Ini tulisannya Toyota Bukan emblem gitu ya Nah terus ini turbo Nah kalau lampu, lampunya dia udah ganti nih pakai aftermarket men Bening tapi jadi lebih ganteng Ada ring lightnya lagi Ya keren sih gitu Kalau aslinya itu sama kayak lampu kecil yang di samping sini Jadi di sini lampu kecil ya Di sini lampu sen Lampu kecilnya burem, di sini harusnya juga burem Tapi udah diganti Gitu Nah bumpernya Sama warnanya abu-abu Kayak versi ATPMnya Nah Sobat Retro Ini nih spion tanduknya Ini asli Jadi dari sananya udah dapet Bentuknya kayak gini Dan sampai sekarang spion tanduknya masih kuat kokoh menempel Keren ya Nah Fungsinya si spion tanduk ini Itu bukan buat lihat ke belakang situ Tapi untuk lihat ke sini men Di bagian ban depan sebelah kiri Jadi kalau kita nyetir di sana Di sebelah kanan Kita tuh susah ngeliat ke kiri kan Untuk bagian bawahnya Apalagi kalau ada undakan-undakan tanah Kalau lagi off-road segala macem Nah ini tuh ngebantu banget men Karena gue udah nyobain Nah Sobat Retro Ini kita bahas bagian samping nih Ganteng sih Ini fendernya tuh jadi kayak berlapis di sini fender Terus di sini ada Lakukan bodi lagi Ya jadi mirip kayak fender lagi Jadi kayak ini udah fender gitu Fender yang menyatu sama bodi Ini fender tambahannya Ditambahin lagi Tapi memang dari sananya begitu men Bawaannya Terus lakukannya Nah ngikutin tuh men Ke belakang Jadi dia ngegaris gitu Ngikutin belakang dari sini Gitu Nah men Ini di bagian antenanya Dia bisa naik turun otomatis Tapi bukan yang lo pencet naik Terus pencet lagi turun Nggak Lo bisa pencet Tombolnya terpisah tuh ntar di dalam Ada up and downnya tuh terpisah Jadi lo bisa Mau tingginya setinggi apa sih Si antenanya Lo bisa setting men Nah Sobat Retro Kalau lo mau off-road Off-road Karena mobil ini kuat banget Ya itu men Udah ditambahin snorkel Jadi snorkelnya asli Nyambung ke mesin Mantap men Udah santai loh Kalau mau off-road Ini veloknya masih originalnya Ring 16 Dibalut dengan ban AT Maxxis 265x75 Dan disini masih ada hoop locknya nih Sama kayak kemarin itu apa ya Prado ya yang kita bahas ya Ada hoop locknya disini men Oke Kalau di front seal locknya Kita bahas Di dalam dia ada Lalu ada footstep Nah ini garisnya ngikutin Garis bodynya dia ngikutin Dengan bumper depan Warnanya Nah ini bagian spionnya Krum Lalu Di bagian listris kacanya Di bagian bawahnya juga Krum Handle pintu Krum Jadi Itu tuh yang membedakan Nama JDM-JDM nya Sama yang versi ATVM nya Nah men Ini di list bodynya Ada stiker 4WD Lalu di baris keduanya Ada stiker VX Limited Itu yang membedakan dengan VXR Lalu di bagian belakang Dekat Tanki bensin Itu tulisannya Wagon Dan ini semua stikernya asli Dari sananya memang begitu Kita bahas bagian belakang Nah sobat elektro Sekarang kita bahas bagian belakangnya Ini perbedaannya cukup terlihat Kalau dibandingkan dengan VX80 Atau VXR Nah ini Jadi ban serupnya Nempel ke body Jadi adanya disini Dia ngikutin ini Tuh Pegangannya Jadi gak ada di bawah Adanya disini Cukup smart sih men Dia taruhnya disini Untuk ban serupnya Jadi pintunya gak gampang turun Tapi ini pintunya dibuka Atas bawah sih Jadi Mau gak mau Memang dia gak ada pilihan Harus taruh situ Nah sekarang kita buka ya Jadi ini bukanya Gampang banget men Tuh Dia tinggal ditarik disini Ada tuasnya Dan Ya gini men Keuntungannya dengan Konfigurasi kayak gini ya Lu mau ganti ban Segede apapun di depan Dan ban serup lu taruh sini Segede apapun Ya Tidak mengganggu untuk Pintu terbuka men Karena Konfigurasinya bagus banget nih Begini Nah ini dia udah ada wiper Sudah ada Rear revogger Nah ini kuncinya Masuknya kesini men Jadi Logo toyotanya Digeser Nah men Ini ada emblem toyotanya Baru ada emblem Nah emblemnya disini men Terus Bumpernya sama Kayak di bagian depan Dan di bagian body-body Samping itu Warnanya abu-abu begini Ini sama-sama Footstepnya yang di depan Yang ada di samping depan Lalu disini buat Nyangkutin Winsnya Atau ngederek Nah sekarang kita buka nih men Ini loh Ini yang paling Udah usia nih Ini loh yang paling menyenangkan Dari VX Cara buka pintunya Tuh Jadi Dia Tidak ada row Ketiga Jadi cuma Bagian depan Lalu bagian tengah Bagian belakang Ini kosong Makanya disebutnya Wagon men Gitu Sebenernya ini harusnya Kalau yang di Model terbarunya Setelahnya gitu ya Itu dia ada Yang buat tutup Bagian sini Jadi ada covernya Terus Kalau gak salah Dia ada speaker Di bagian sini Cuma ini gak ada Karena ini mungkin versi yang Tahun 95 Gitu Dan ini tuh kuat banget men Ini tuh berat Berat banget ya Walaupun kelihatannya Pintu cuma sekecil gini Tapi ini tuh berat banget men Dan kalau lo di gunung Beuh Ini Pewi banget men Kopi taruh sini Iya kan Set Lo dudukin Wih Lo begini Sambil ngopi Sambil ngudut Wih asik banget cuy Parah Meanwhile Gitu aja sih men Ya ini lega banget Yang namanya Bangku ketiga Dibuang Ya Jadinya kayak gini men Lega banget Lo mau taruh apa aja Bisa Bawa kompor aja Bisa Sobat retro Sekarang kita udah ada Di row kedua Kita gak bisa ke row ketiga Karena gak ada bangkunya Nah Ini Posisi duduk gue Jadi Oh iya ini dulu Kita bahasin dulu nih Untuk joknya Ini joknya sih Perlu di Retrim Tapi bawaannya memang begini Aslinya jadi Oh iya Ya gak jelek-jelek banget sih Tapi ya Kena umur men Gitu aja Gitu Nah Ini posisi duduknya Ini posisi duduk Kameramen Kameramen kita Yogi Ini posisi duduk Kurang ajar Di kakinya Kedepan aja Sebenernya gak nyampe Men dengan posisi duduk Gini Tapi Masih lega men Asik ya Masih lega men Headroom Ya cukup lah Gak sampe fantastis Tapi ya Gitu men Gak terlihat lega-lega Banget juga sih Walaupun dia udah kasih Warna-warna terang nih ya Dalemnya ya Yang lebih Ke abu-abu gitu ya Masih kurang sih Tapi Ya gini nih Tuh Jadi Ini ada Armrest Terus sebelah sini Juga ada nih men Keras men Nah Sebelah sini juga ada armrest Jadi Jadi memang cocoknya Ini mobil buat 4 orang aja Dua seat Dua depan Tengah Juga dua Jadi Tengah Gak usah ditempatin kali ya Lebih enak Gitu Nah sekarang kita bahas Bagian door trimnya nih Door trimnya itu Dia soft touch Lalu di bagian tengahnya itu Ini sampai di plastikin loh bro Di sebelah situ juga semua Door trim Di plastikin Lalu di bagian Tengahnya itu Sewarna sama Jok Lalu di bagian paling bawahnya itu Bahannya karpet Gitu Di bagian door trim ya Nah ini pegangan tangan Banyak banget Satu Dua Tiga Padahal kita Kalau Orang offroad kan Kita gini ya Kan Gak bisa Ini buat apa nih Satu lagi Oh ini buat naik pintu men Buat naik Buat naik Iya bener-bener Bagus Terus Ada asbak Gitu Gila Tahun 90 tuh men Asik banget ya Ngudut Disetirin Posisi duduk gini Ya walaupun ini supportnya kurang sih Support pahanya Tapi joknya empuk Tipis banget Keliatan itu tipis tuh men Bagian senderannya juga tipis Tapi empuk banget Itu Oke nih Kita bahas bagian depan yuk Nah Sekarang kita Masuk ke bagian Pengemudi Iya bener Ini buat tegangan men Oke Lalu kita duduk Kayaknya posisi gue Kereketan deh Nah Jadi ya Enak sih men Lumayan lega Gitu ya Setirnya agak kegedean Tapi Tapi tetep Yang enak loh Masih agak jauh sama paha Kalau buat offroad sih Memang enak Setirnya agak gede Gitu Nah sekarang kita bahas nih Dashboardnya Soft touch sih ini Soft touch Tapi Umur kali ya Jadi Rasanya Rada keras Tapi soft touch lah ini Nah Ini gak ada coolernya Kalau yang versi VXR tuh ada coolernya Versi ATPM Ini gak ada Tapi udah ada Cup holder 2 1 Ini buat di belakang Sama 1 lagi disini Minim sih Cup holder nya Tapi ya tahun 90an men Nah ini gak ada sunroof Kayaknya di versi yang Mungkin ini ada versi yang lebih tinggi Karena gue ada lihat di beberapa Orang review tuh Ada yang ada sunroof ya Ini gak ada sunroof ya Gitu Nah ini Bagian-bagian tengahnya nih Nah ini yang gue bilang tadi Ada bagian buat naik turunin Si antena Terus ada Rear defogger Ada tombol power Nah ini dia udah ganti Pake Kenwood Aslinya nih ada nih Yang Toyota single din Kalau gak salah Aslinya single din Toyota Ada bener-bener Toyota tulisannya Di bagian head unitnya Terus pengatur arah semburan Lengkap Lalu sirkulasi udara juga Lengkap Ada yang dari luar Ada yang dari dalam AC nya udah bisa auto Atau kita bisa atur Dari fan speednya Low Medium-medium high Nah terus Ini ada pengaturan suspensi Ini men Mau normal Mau sport Jadi artinya bisa soft Atau stiff nih Gitu Nah ini ada turbo timer nya Dari ARB Lalu Ada pengaturan spion Electric retract Electric mirror Ini biasa Seperti mobil Jepang Tapi ini Si bagian Wiper nya Wiper depan tuh udah Intermeter loh Ya udah bisa diatur Speed nya Terus Apa lagi Ya udah sih Ini lampu biasa Normal Di bagian pintu Itu udah ada Window lock Jadi kita bisa Supaya orang tuh Di belakang gak buka-buka kaca Kita bisa men Terus ada door lock juga Ya udah power window Semuanya Sebelah kanan sini Udah auto Dia ada Force speed ya Sebenernya ini bukan Force speed sih Ini tinggal ngatur Di high atau low Jadi mobil ini udah 4 wheel drive all the time Jadi ya Udah nyala terus 4 wheel drive nya Gitu Nah kita bahas Di bagian speedometer nih Ada pengukur oli Ada Temperatur Speedometer RPM nya Cuma sampai 4000 Tapi disini ada Indikator turbo nya Jadi kalau turbo nya masuk Turbo nya kerja Dia nyala Nanti indikator nya Lalu ada indikator gigi Jadi kita gak perlu Lihat kesini lagi nih Kita lihat kesini PRND2L Jadi mobilnya Force speedmatic Ada tombol over drive Kalau kita nyalain Disini juga nyala Ada Pengukur aki Tapi akinya ini ada 2 Ntar kita lihat nih Terus ada Tanki bensin Nah tanky bensin ini Cuma Satu nih Kalau di VXR Itu ada 2 Gitu Buat tank nya Udah Sebelah sini Ada Ini bagian Kayaknya ini Cuk nya Asbak Lighter Ini dalam sih Udah ini kosong Normal Kosong Kirain ada Mirror nya Gak ada Ternyata Oke Sekarang kita Ke bagian mesin Sobat retro Sekarang kita bahas Mesinnya Ini yang Ditunggu-tunggu Biasanya Suara mesinnya Dan outputnya Nah Ini udah hidrolik Semua Jadi enteng Cuma pas nutupnya Yang berat Menutup yang berat Bukanya mah enteng Nah Ini akinya ada 2 Nih lu liat nih Mantep ya Akinya 2 Nah Kalau kalian liat di situ Itu Kodenya Nomor rangka nya Adalah HDJ81 Di bagian fin nya tuh Terus Mesin nya Sama Kayak VXR 1 HDT Jadi mesin 1 HDT itu Ya Outputnya Oke gitu Cukup Kalau dibandingin Zaman dulu Gede banget Tapi kalau dibandingin Sama jaman sekarang Mungkin Fortuner aja Udah lebih dari itu Jadi mobilnya 4200 cc 6 silinder Segaris Outputnya itu Kisarannya 165 horsepower nya Torsi nya tuh Ada di sekitar 360 Nm Nah ini Perdam ini Dia udah diganti Jadi kayaknya Udah lebih rapi Udah lebih bagus Tapi digantinya Kayaknya udah lama Tapi masih rapi Masih bagus Hydrologi masih bagus Banget Engine Clear Rapi Karet-karetnya Semua masih bagus Di karet buat aki Karet buat aki Oh yang ini udah Udah mesti ganti nih Tapi karet-karet disitu Semuanya masih bagus Ya gitu men Ini mobil Perlu perbaikan Perbaikan minor-minor Yang Kalau diperbaiki lagi Bisa tambah Bisa tambah ganteng Bisa tambah seger Tapi Kalau gak diperbaikin pun Ya Tetap apa adanya Tetap seger sih Gitu Jadi tergantung mata aja Tergantung selera Kita nyalain mesinnya Sobat Retro Sekarang Kita jalan Iya kan Jadi Kita rasain Apa aja Yang membuat mobil ini tuh Terasa beda dengan VX80 nya Lebih ke performance sih Pastinya Kita bakal rasain Karena mesinnya beda Kalau untuk posisi duduk sih Pewe sih Enak sih Itu nyetir santai Gitu ya Spion semuanya Gede-gede banget Semuanya terlihat dengan jelas Walaupun dari depan Di mobil gede banget Dari dalam Jadi kita gak berasa terlalu gede Nyetirnya Karena nyetirnya gak susah men Spion tengah juga Gak terpantau dengan jelas Gitu ya Nah kalau setir nih Kayaknya Ya tapi memang begini nih Seinget gue Memang ada Sela gitu ya Mau ke kanan ke kiri Hitungannya kayak mirip-mirip Sepeleng gitu Tapi gak memang Bawaan mobilnya begini men Kalau dia terlalu tajam Setirnya juga terlalu direct Ya bahaya men Kalau lo tikungin dikit Atau tikunginnya kebanyakan gitu ya Center of gravity mobil ini Di atas lo gampang kebalik men Jadi memang harus begini Sesuai Nah kalau radius putar Rada lebar Tapi buat ukuran mobil yang segede gini Gak lebar-lebar amat sih Dan suara dieselnya tuh Menurut gue ya Termaksud halus sih Masuk ke dalam kabin Termaksud halus Apalagi untuk di umurnya ya Di tahunnya ya 90-an gitu ya Nah ini Si Sudah mendekati mobil-mobil diesel yang sekarang Cuma ini Maticnya nih dia kayak ada kebingungan aja gitu ya Gue gak tau apa mungkin karena Maticnya aslinya ini Sama sama MVX80 Jadi Tidak disesuaikan dengan mesinnya Atau gimana Jadi dia kalau buat Upshiftnya gitu ya Dia tuh ngebacanya agak Agak telat Jadi buat Upshiftnya tuh agak lama Kalau downshiftnya sih Gak terlalu terasa Bahkan gak ada rasa Kalau mobil ini lagi downshift gitu Apalagi kalau kita lagi nge-rem nih Kayak gue gini Ini baru jalan lagi Pas Kita gas Baru tuh terasa dia Lama Tapi kalau turunnya Karena kita sambil nge-rem Kita jadi gak terasa Kalau Downshiftnya tuh Agak Lemot juga Gitu Ya enak sih men Kesan mewahnya dapet gitu ya Kesan spesialnya dapet Karena mobilnya sangat mudah dikendalikan Kita bejek-bejek dikit juga Dapet gitu ya Mobilnya gak kekurangan power sih Bahkan menurut gue ini Tuh Bentar sih 60 Dari 0 gitu ya Jadi powernya ini enak banget Dibanding VX80 Karena kalau VX80 Rada-rada Ngepas Bisa dibilang ngepas lah Gak sampai kekurangan juga Tapi kalau ini Berlebih men Iya kan Enak sih ini Kita puter lagi Gak sulit sih Tuh Rada lebar Tapi gak Lebar-lebar banget gitu ya Cukup lah cukup Tapi kalau dibanding sama Mercy kemarin Mercy kemarin radius putarnya lebih kecil sih Dibanding ini Enak sih Semua terpantau dengan jelas Remnya juga enak men Lo bisa nge-rem yang soft Tapi dapet gitu titiknya Hmm Apa lagi Ya dia Ini Bantingnya ini agak soft Agak soft sih Agak begini gitu Goyang Limbung gitu Tapi Limbungnya yang masih terkontrol Karena Untuk terhitung ukuran mobil yang besar ya Ini Limbung yang masih bisa ditolerir sih Masih enak Cuma kalau kita benjek gitu Gas gitu ya Asap cumi-cuminya nih Kalau kita lihat dari spion tengah gitu Kayak Rada-rada sungkan kita Kalau mau ngebenjek Karena ini asapnya bau banget men Namanya zaman dulu ya Kalau Mungkin kalau lo Pernah di belakang Fortuner atau Pajero Atau Innova Yang asap cumi-cuminya banyak gitu ya Karena Udah di tuning gitu ya Itu tapi gak terlalu bau Nah kalau ini Bau men Bau banget Lo bisa perih mata lo Kalau macet sih Rada-rada sungkan Kalau gue benjek begini juga Rada-rada sungkan Wow men Asapnya men Banyak banget Tapi fun Ini cukup fun Untuk mobil segede gini Fun banget sih Ngetir begini Mudah dikendalikan Terus dengan Spion Tando kecil Di depan itu Yang sebelah kiri Itu benar-benar Bisa Lihat sih Bagian fender Ban depan sebelah kiri Itu kita bisa lihat Jadi Mengurangi lah Mengurangi blind spot Lumayan Kalau sebelah kanan Kita mesti rada feeling nih Tapi Gak sulit lah Dilihat Karena Mobil ini juga Bannya gak keluar-keluar Dari fender Masih terhitung fit Jadi Mudah sih Cari patokannya Kalau sebelah kanan Kalau sebelah kiri Memang rada jauh Makanya dia pakai itu Dan Itu cukup membantu Sudah sih men Sekian sih Jadi kalau Kalian Suka Dengan mobil ini Apalagi ini langka banget VX81 HDJ81 Dengan Mesin Satu HDT Gitu ya Berbeda dengan mesin Berbeda dengan mesin Land closer VX80 Atau VXR Jadi Ya Lu dapat Tenaga yang lebih Dan kayaknya Gue berasanya sih Kaki-kakinya Lebih rigid Lebih Lebih gampang dikendalikan Manuver Buat zigzag Juga masih enak banget Mungkin Lebih mirip-mirip Mobil sebesar Gini Justru jatohnya Menurut gue Lebih mirip Kayak SUV Tapi dia pakai Leather frame Jadi ya Masih enak banget Dikendalikan Dan powernya Enak Enak banget So Jangan lupa like Comment subscribe Mobil ini dijual Contact-contact aja Mobil ini bisa Jadi Barang simpanan Buat kalian Karena harganya Bisa naik terus Ya kan Warnanya hitam Pula Two-tone juga Vendernya Warnanya beda Eh Vendor Bumper Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati